Selamat datang di channel youtube Boss Project Video kali ini, saya cuma mau bilang pasang selang hawa tidak ada gunanya Terima kasih Pada video kali ini, kita akan membahas soal selang hawa Siapa sih yang gak tau selang hawa? Itu loh, selang yang dipasang pada tutup oli Yang konon, katanya orang-orang bisa membuat mesin adem Terima kasih telah menonton Di video ini, kita coba bahas tentang fungsi Pemasangan Kelebihan dan kekurangan Serta resiko yang harus kalian pertimbangkan Jika ingin memasang selang hawa ini Oke, langsung saja simak videonya Berbicara soal selang hawa Sebenarnya semua motor sudah memiliki saluran hawa Saluran itu Difungsikan untuk menyamakan tekanan udara Yang ada pada crankcase Dengan tekanan udara di lingkungan sekitar Mengingat, saat mesin bekerja Piston akan melakukan gerak ke atas dan ke bawah Sehingga terjadi kevakuman dan tekanan pada crankcase Tentu hal ini akan mengakibatkan kerugian tenaga jika dibiarkan Makanya dibuatlah saluran hawa untuk mencegah hal itu terjadi Selain itu, uap oli juga menjadi alasan adanya saluran hawa Oli yang suhunya panas akan menguap secara perlahan Uap ini jika tidak segera dikeluarkan akan menyumbang peningkatan tekanan udara pada crankcase Yang tentunya akan berbahaya Jadi, sudah tahu ya Sejatinya fungsi saluran hawa itu untuk kompensasi tekanan udara di dalam crankcase Makanya saya kadang heran Kalau ada yang bilang, fungsinya bikin mesin adem Memang sih, secara logika Kalau uap panas tadi dikeluarkan Maka suhunya akan turun Tapi turun seberapa? Apa penurunan suhunya mencapai 1%? Kayaknya nggak sampai Ini lebih pantas disebut sebagai sugesti Oke, lanjut Selang hawa, maksudnya tutup oli hawa Yang berada di pasaran umumnya terdapat 2 jenis Yaitu, tutup oli hawa yang sudah termasuk dengan selang Dan tutup oli hawa tanpa selang Untuk tutup oli yang termasuk dengan selang Memang lebih mudah pemasangannya Karena sudah menjadi satu Tapi, model ini kalau nggak salah Terkadang bisa menghasilkan suara menyul Karena ujung selang hanya berupa lubang kecil Jadi, perlu waspada dengan jenis yang satu ini Untuk jenis yang lainnya hanya berupa napple Dari bahan kuningan Jadi, untuk warnanya ya kuning Tapi ada juga yang terbuat dari bahan lain Sehingga berwarna putih Karena cuma berupa napple Jadi, kita perlu membeli selang dan klem Untuk pemasangannya Untuk dread Honda dan Yamaha Sama saja Tapi, untuk Suzuki dan yang lain-lain Mungkin berbeda Jadi, tolong diperhatikan sebelum membeli Saya memilih tipe ini Karena memang ingin dikombinasikan Dengan selang ungu Umar Racing Yap, warna khas dari brand itu sendiri Tapi, jika kalian tidak mau pakai selang ini Bisa pakai selang lainnya Tapi, usahakan yang tebal Tahan panas Dan tahan oli Karena, kalau selang biasa akan mudah terlipat Dan lunak saat suhu panas Untuk pemasangannya gampang saja Tinggal lepas tutup oli Ambil o-ringnya Pasangkan di napple Tentukan jalur selang hawa Untuk New Jupiter MX Bagian sayap ada celah yang seakan-akan Disediakan khusus bagi yang ingin pasang selang hawa Andai masih ada box filter Selang hawa ini ada baiknya Dibuatkan jalur ke box filter Agar, hawa uapoli yang keluar tidak langsung ke lingkungan Tapi, masuk ke intake untuk ikut dibakar dalam pembakaran Serta, mencegah kemasukan air dan debu Kalau tidak ada box filter Usahakan diarahkan ke bawah Agar tidak kemasukan air Sebenarnya ada lagi komponen Jika mau dipasang Yaitu, tabung hawa Kurang tahu juga fungsi dan cara kerjanya Tapi, jika dilihat dari harganya Ini bukan barang bagus untuk diinvestasikan Dengan pemasangan seperti ini Selang hawa akan menyedot Dan meniup udara Yang mana, artinya tidak efektif Kalau disebut ingin meninginkan ruang crankcase Ya, walaupun tadi saya sudah sebutkan Bahwa jangan berharap banyak tentang penurunan suhu Tapi, untuk meningkatkan sugesti Saya berusaha membuat agar aliran udaranya menjadi satu arah Sehingga, terjadi sirkulasi yang baik Selang hawa yang kita pasang Akan difungsikan sebagai hawa masuk Dan, selang hawa bawaan motor Akan difungsikan sebagai hawa keluar Untuk itu, berarti kita butuh katup satu arah Kebetulan ini saya punya katupnya Dengan pemasangan katup satu arah ini Juga diharapkan agar oli Tidak bisa keluar melalui selang hawa yang kita pasang Karena, selang hawa hanya bisa menghisap Tapi, tidak bisa meniup Melihat percobaan ini Saya jadi terpikirkan Bahwa tabung hawa tadi Mungkin fungsinya seperti katup satu arah ini Hasilnya, mengecewakan Tidak ada aliran udara yang lewat Sepertinya, katup ini terlalu berat Untuk dioperasikan Kemudian, saya coba bongkar Dan membuang per yang ada di dalam katup ini Agar kerjanya lebih ringan Namun, hasilnya... Gak banyak Udara yang lewat kecil sekali Jadi, hasil percobaan ini sia-sia Oke, kita sudah bahas fungsi Pemasangan Percobaan gagal Sekarang masuk ke hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan Jika ingin memasang selang hawa Di motor kalian Pertama Pemasangan selang hawa Tidak menurunkan suhu mesin Saya yakin Sebagian besar dari kalian yang ingin pasang selang hawa Pasti punya alasan demikian Ingin menurunkan suhu mesin Kalian tahu Orang-orang Jepang Udah mikir sampai botak Insinyur-insinyur sudah riset bertahun-tahun Yang namanya mendinginkan mesin Ya pasang radiator Oil cooler Bukan malah pasang selang hawa Jadi jelas ya Yang katanya bikin adem Itu cuma sugesti Dan maaf Sudah merusak sugesti kalian Setelah menonton video ini Kalau mau pasang Gak apa-apa kok Anggap aja seperti pasang jimat anti-overheat Yang kedua Kesulitan untuk cek oli Dengan pemasangan nepel hawa Sudah jelas tutup oli standar Harus disinggirkan Kalau mau cek oli Harus buka nepel hawa Dan ganti dengan tutup oli standar Akhirnya kemana-mana harus membawa tutup oli standar Kalau mau cek oli Hal yang harusnya mudah Kini malah menjadi Lebih sulit Ketiga Oli rentan tercampur air Dan debu Karena Bagian dalam crankcase Semakin terekspos Ke lingkungan sekitar Akibat dari penambahan Jalur saluran hawa Jadi Jika sering melewati daerah berdebu Kemungkinan besar Filter oli Akan lebih cepat kotor Keempat Resiko oli tumpah Menjadi semakin besar Berbeda dengan saluran hawa Kebawaan motor Yang posisinya berada di bagian Mesin paling atas Saluran selang hawa yang kita pasang Posisinya malah di bawah Jadi Jangan kaget Kalau misalnya motor kalian rubuh Oli akan tercecer kemana-mana Dan kemungkinan Motor akan kehilangan cukup banyak oli Tentu yang satu ini Cukup mengerikan Bayangkan kalian lagi jalan jauh Tiba-tiba crash Andai kalian dan motor kalian Baik-baik saja Tapi Belum tentu kalian bisa melanjutkan perjalanan Gimana enggak Kalau oli kalian sudah tumpah Terakhir Pemasangan selang hawa Meningkatkan pencemaran lingkungan Karena Sejatinya uap oli yang ada pada crankcase Harus dimasukkan ke intake Untuk diikut sertakan Dalam pembakaran Sehingga Tidak menjadi polutan berbahaya di udara Tapi Tapi Sebagai orang yang sudah melepas box filter Dan mematikan saluran ais Sepertinya enggak pantas Kalau bicara soal pencemaran lingkungan Jadi Mending saya enggak komentar banyak Oke Sekarang apa alasan untuk memasang selang awah Yang pertama Tampilan Yang kedua Tampilan Yang ketiga Tampilan Jadi Kalau kalian punya alasan lain selain tampilan Mending dipikir-pikir lagi Sebelum memasang selang awah Itu pun tergantung selera Gak semua orang Akan semedapat Kalau memasang selang awah Bisa mendongkrak penampilan Tapi ya Namanya desain Modif Itu seni Seni itu relatif Seni tak ternilai Dan gak bisa disalahkan Kalau suka Ya pasang aja Gak usah dengerin kata orang Kesimpulannya Ngapain kalian masih nonton video ini Kan di awal sudah disebutkan Ini Saya cuma mau bilang pasang selang awah Tidak ada gunanya Terima kasih Padahal dari tadi kita cuma bahas Kenggakgunaannya selang awah Eh Tapi kalian masih aja nonton Sampai detik ini Udah Bubar-bubar Videonya habis